Halo Halo Hai ini kali ini saya akan bahas sedikit tentang microphone kemarin kita bahas tentang phantom power ya Nah ini seratus kegunaan phantom power tuh untuk microphone tipe kondenser ini BM-800 mikrofon cita umat cuma ini sudah saya modif sekalian ini sudah saya modif untuk yang untuk modif standarnya ya kalau kayak butuhnya sudah ganti kaksul tapi untuk yang modif standar aja itu untuk low noise ya itu sebisa mungkin di Hai benar-benar dipotong jalurnya ini kalau saya skema kalau saya mau seperti ini ini skema aslinya saya ambil dari internet aja saya nggak usah terlalu detail ya ini skemanya seperti ini nah ini kalau yang di asli itu udah langsung di menyambung nah itu tujuan kita adalah untuk memberi RC fluter jadi disini nanti kita putus jalurnya di ori tambahkan resistor Oke terus tambahin kapasitor satu ukuran 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 Hai ukuran 100 Mikro ini 16V minimal sudah cukup karena kegangan disini itu hanya sekitar 88 volt 9 volt plus ini kita naikkan karena dengan ada resistor ini otomatis tegangan sini akan lebih rendah Hai karena begitu ada rewat arus otomatis ada drop tegangan disini nah ini kalau saya kalau saya akur kemarin tetesnya jadinya 9,1 volt horinya bisa diganti dengan 5,1 volt di seri dua biji atau sebenarnya kalau misalnya mau 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 tetap juga apa-apa cuma saya sebisa musik sebisa mungkin mengembalikan kondisi tegangan kerja seperti hori originalnya jadi dengan gini tegangan kerjanya balik kembali lagi ke sekitar disini tuh sekitar lapel 8 volt saya ingat ya Hai sekitar 8 volt Hai karena ini sendiri kan 9,1 output disini otomatis 10,1 dikurangi VBE Hai nanti 0,7 berarti kurang lebih 8 jadi 8 dapat tidak resistor tinggal 7 makanya dengan naik nah saya naikin 1 volt ini kan 9 ini 10,2 jadinya ini akan kembali lagi normal menjadi 8 volt Hai sini kalau yang untuk mo untuk standar ya ini termasuk modif wajib untuk menurunkan noise nya sudah banyak kok yang posting tentang ini di YouTube noise floor nya itu turun banyak banget Hai jadi sebisa nilainya mungkin untuk yang punya mic ini konforsi standar silakan dimodif menurut ini kiri hanya untuk resistor nilainya enggak perlu itu antara 470 Ohm sampai 680 Ohm juga enggak ada masalah mau sampai 1k pun sekali 1k apa cuman nanti dropnya akan makin gede otomatis ini harus dikompensasi makin tinggi lagi ini sesuai selera saja tapi kalau saya ambil dikitar sini biar dropnya hanya kisar 1 volt karena saya enggak enggak naiknya enggak banyak-banyak disini ya Hai ini kalau secara ini ya secara Hai aktual ini jalur ini jalur keluar tadi kita potong ini saya depan potong ini setelah dipotong dikerik sedikit bagian sini langsung sama sini jalurnya jangan jangan sampai lepas ya tersebut kita soldertan saya ini kebetulan punya restorenya 665 Ohm saya pasangnya disitu Oke restore terpasang plus kapasitor saya pasang di ada disini itu ada bolongan totalnya jumlahnya 5 Nah salah satunya itu bisa dipakai di sini jadi kita ngambil positifnya dimasukkan di kaki satunya satunya pas negatifnya jadi kelihatan seperti ini jadi lebih lebih rapi daripada yang saya lihat di online mereka kakinya langsung solter di sini kan apa sebrantakan jadinya gitu ya ini lebih rapi saya kebetulan kemarin ada beli lebih saya ganti sekali kapasitor yang lainnya ini karena merk-merk nggak nama gitu saya lebih suka batin pakai Samoa yang nggak bagus-bagus banget cuma lebih lebih gila terus yang ini saya bilang di udah Zener ini yang aslinya ada 9,1 sekarang saya ganti 5,1 x 2 di seri ini untuk pengguna BM 800 yang standar wajib untuk melakukan modif ini Oke nanti saya buka dulu lebih terlanjut ini saya kebetulan modifnya sekalian aja ini saya saya beli saya ganti pak saya ganti kapsulnya ini beli di mana namanya di sobe ada saya lihat saya lihatkan dulu ya ini kalau Pak skema tadi saya copy dari sini kok sebenarnya cuma saya modif beberapa apa nanti oscilatornya saya berhilangkan beberapa part karena saya nggak butuh jadi saya semuanya ada di situsnya ini ini banyak sekali informasi tentang microphone di situs ini jadi di mongko silahkan kalau membaca-baca langsung ke sini saja audio improve.com terus kalau ininya saya belinya di ini saya beli di sobe harganya juga masih masuk akal emang sudah lebih mahal harga mic-nya mic-nya seingat saya hanya 130 saya beli tapi kapsulnya sendiri sudah 160 mongkos kirimarin sekitar Rp10.000 dari Cina langsung ya tapi cepet sampai sininya kok hanya sekitar 10 hari Hai ini bisa langsung ini 34 mm jadi ini gede banget Hai kan namanya Hai ininya kalau dibandingkan sama yang asli yang asli ini ini perbandingan antara kapsul yang kapsul yang ori ini enggak tahu 16 mili mungkin ini ini 34 hampir dua kali dan pampangnya juga lebih sanggar gitu Hai cuma bedanya ya kalau ini ini tipenya elektret dalam artian ini sudah polarisasi jadi dia enggak butuh tegangan untuk mempolarisasi kapasitor ini kan kondensirkan dalam salah satu artinya atau bersama katakan kapasitor mikrofon Nah kalau yang ini dia butuh tegangan untuk dipolarisasi jadi kalau ini langsung colok ke rangkaian ini tanpa dikasih tegangan dia enggak akan Hai karena dia enggak terpolarisasi beda kayak ini sudah ada polarisasi nya didalamnya jadi ini bisa langsung nyolok ke rangkaian ori nah sebenarnya sih ini tinggal dibuatin aja apa namanya oscilator sepertinya kayak step gitu lah ini step up nya rangkaiannya seperti ini kalau kita ini ya yang tadi sudah kita ngambil tegangan dari sini tadi oke ini aku ini namanya lah fadliosilator ini semacam step apa aja ini hari sini masuk ada dua induktor transistor ini nanti dia switching dan switchingnya bagusnya dengan ini yang saya suka adalah sinusoidal ada beberapa opsi saya lihat pakai Hai abang logicate sayangnya saya enggak sukanya itu outputnya square wave jadi kotak saya lebih prefer pakai hardtonsulator karena outputnya sinusoidal cuma kalau saya lihat kemarin ya frekuensinya cukup tinggi sekitar 1,3 megahertz kemarin saya ingat saya total outputnya itu Hai kok disininya 1,3 jadi benar-benar AC tapi maksudnya aslinya tapi hasil gini tapi tinggi banget 1,3 sekitar 1,3 megahertz dengan saya dengan nilai seperti ini terus output disini ini ada rangkaian potek dobler sebutannya standar aja pakai bisa pakai ini atau 4148 enggak ada masalah nah ini setelah ini tegangannya akan double dua kali lagi ada resistor pakai antara 1.1 mega sampai 2,2 monggo silahkan tinggal dipilih kapasitor perata lagi nah nanti ini baru ke kapsul baru Hai nah kapsul lama dari sebenarnya dipakai nah ini kapsul barunya masuk sini ini masuk kapsul baru terus kapsul lamanya nanti lari ke sini dimasukkan kapsul nah ini ininya masuk ke apa namanya ke membrannya ya saya mau beli ada dua teori ada yang masuk ke kapsulnya atau ke casingnya ada masuk ke membran cuma untuk kardioid sendiri ini kan kardioid ya mikrofonnya atau satu pola kalau kita kardioid adalah pola kalau sering lihat gambar bikin bunder nanti ada pola seperti pantat gitu gini jadi pola pickupnya dia jadi bagian depan sini itu dia lebih peka dari bagian belakang itu teratenuasi gitu lah jadi suara yang datang dari belakang dari belakang sini itu akan selalu selalu sedikit ketimbang dari depan sini nah ini salah satu pola microphone karena ada beberapa macam terosar nanti kalau mau itu silahkan dicari tentang kardioid omnidireksional seperti itu ada figur� juga dana kawan-kawan itu pola-pola pola pola pola500 kapasul pengambilan suara pattern soal pattern mikrofon pattern suara mikrofon tadi intinya tadi ini kapsul barunya hari ke kapsul barunya larinya ke back plate nya ke mana ke besinya ini nah eh berarti besi lari ke membrannya ini nah ke membrannya akan membannya anak outputnya ngambilnya dari besinya ini di lari ke tadi sama ini ke input yang lama bedanya cuman ini saja ini saja saya tambahin rangkaian tadi ini rangkaian ini yang menyuplai 60 sekitar 64 volt saya kalau 63an di ininya membrannya dikasih tegangan 63 volt 64 volt gitu kalau saya baca itu pokoknya minimal antara 50-70 itu termasuk angka normal jadi enggak perlu akurat-kurat banget harus 60 volt atau 150 volt pokoknya di rentang itu sudah oke kecuali mau buat mikrofon kembar atau pair buat stereo nah itu otomatis tegangan dan semua komponen ini harus di matching jadi misalnya disini 60 volt di mix tapi kalau ini hanya buat satu biji hanya buat rekaman biasa mono ya cukup ini rentang 60 Hai silaturnya cukup kerja diantara 60-50-70 sudah oke ini agak-agak suaga agak tricky ya saya potong sedel orinya tuh sang seling pakai lem besi aja karena beli sedelnya sebenarnya ada yang jual cuma harus dari luar saya males mahal ongkos kirimnya via ebay jadi mending ini aja langsung dimosong dilem bisa pakai lem besi atau GB World kalau pengen lebih kuat Hai nyan Hai kayak ini cuma butuh rangkaian ini satu keluar masalah keluarnya tegangan ini dari 65-60 volt masuk sini outputnya lari ke sini udah enggak ada modifkan lagi Oh ya persatu karena ini kita pakai charge amnya sesuai dengan situs tadi itu jadi kita juga perlu nambahin kapasitor di sini nah gini mereka pasitor Hai nilai 22pf dengan adanya oke udah cuma nambah itu aja langsung bisa langsung disolder di kaki di bawahnya kaki jifetnya ini begini sudah saya coba memang suaranya yang pertama kali kedengaran yaitu suara saya jadi jauh lebih ngebas terus Hai kurang tahu jelasnya harusnya sih modif begini kan harus ada hape semacam alat ukur gitu ya biasanya kita angkur THD total almobie session dengan kawan cuma karena saya enggak punya ya saya cukup niput aja yang ada di internet yang penting di kuping sudah kerasa beda dan lebih bagus ya cukup jadi bukan cuma sugesti aja gitu karena memang membran ini itu yang paling penting ya membran ini yang menangkap suara jadi dengan size gini dan dengan saya segini harusnya sih lebih ya lebih peka lebih bagus Hai jadi total modifnya ya kurang lebih nanti bisa dua sampai tiga kali harga micnya ini tapi kalau menurut saya worth it kok walaupun agak ribet sedikit terus jangan lupa ini karena kita pakai ini sudah bukan lagi di empat bukan di kita pakai anthem power ya jadi ini segi ini nggak bisa lagi langsung colok ke ini ya ke mana ke Hai langsung kayak ke laptop atau apa karena ini sudah nggak akan kerja oscilator ini sudah terlalu rendah nanti tegangan inputnya sebenarnya kan kalau mic bawaan ini masih bisa dipasang di laptop dengan splitter itu karena di laptop itu masih tegangan apa di colokan mikrofon itu itu ada tegangan tapi hanya lima volt nah dengan adanya tambahan ini ini sudah nggak bisa dalam hatian sudah nggak bakal optimal lagi kalau dicolok ke laptop ini harus pakai phantom power beneran harus jadi ini sudah benar-benar pure phantom power ya butuhnya bukan lagi lima volt yang ada di colokan mikrofon itu terus ini yang sangat perlu ditukar ya karena kabelnya bawaan bawaan orinya tuh memang langsung aja dibalik mungkin untuk menyesuaikan fasenya dengan yang ada di laptop jadi intinya itu positif sama negatifnya itu terbalik jadi cukup dibalik aja di pin 2 pin 3 ingat saya jadi cukup dibalik koneksinya oke sudah selesai dan ini hasilnya nanti besok besok kalau saya akan coba ini rekaman langsung video YouTube dengan ini ya mudah-mudahan hasilnya lebih bagus karena kalau secara listening langsung memang hasilnya beda ini jauh lebih tebal suaranya gitu sebutannya ya ngembal lebih tebal gitu ya oke saya kira itu saja untuk video kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih